PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kami membuka sistem audisi bagi para penari, praktisi yoga, pemain teater, kayak gitu Tapi kami juga yang ditampilkan tuh berdampingan tuh proses bagaimana karya tersebut pertama kali ditampilkan Terus kayak artefak, artefak tuh kayak sisa-sisa benda atau objek-objek awal Inspirasi beliau di satu ruangan ini secara khusus ada dua figur seniman Salah satunya seniman terkenal Marina Abramovich Yang memang sudah cukup istilahnya Apa ya, megang dunia seni performance itu Dia adalah guru melati saat dia masih di Jerman Jadi saat itu tuh juga menjadi inspirasi melati untuk terus berkarya Termasuk yang membantu melati dalam menciptakan karya Contohnya kayak yang di karya Black Ball tadi Si raknya itu yang dibawah bangku itu didesain oleh Marina sendiri Kayak gitu Ini adalah salah satu karya yang sudah istilahnya di koleksi oleh Musium Macan Pertama kali itu ditampilin tahun 2017 Saat preview Musium Macan Jadi belum buka secara official Tapi itu kami menampilkan karya tersebut Dan kemudian karya tersebut sudah di koleksi oleh Musium Macan Dan artefaknya dari tahun 2017 itu kami tampilkan Tapi nanti ada jadwal yang akan ditampilkan kembali dengan kertas yang baru Karena ini jadwalnya Ains Unz Ains Di ini lagi, di lukis lagi Di unzatkan lebih tepatnya Oh di ulang Pasti beda dong ya Pasti berbeda Nah itu sebenarnya salah satu inti dari performance art Apa sih yang membedakan performance art sama performing art Performing art itu tuh lebih dekat tuh dengan seni pertunjukan Dengan tari, dengan teater Tapi di mana Nah ini salah satu artefak yang menjadi judul karya dari Pomena ini Why Let the Chicken Run Juga video dokumentasi dari saat karya tersebut ditampilkan Kemarin dua hari yang lalu juga ditampilin Jadi memang nanti ngejar-ngejar ayam jago Kayak gitu Karya ini bercerita tentang bagaimana saat dia di Jerman Dia sebagai seseorang Indonesia yang dari Solo Lebih tepatnya dari Surakarta Harus berkuliah Dari desa lah istilahnya Harus berkuliah di suatu negara barat Itu kan di Jerman Kayak gitu Dan inspirasi ini tuh dari Inspirasinya adalah senimannya dia yang dia kagumi Namanya Anna Mendieta Anna Mendieta itu pernah bikin karya judulnya The Death of Chicken Di mana dia merasa telah hilang dan lepas dari negara asalnya Itu adalah Kuba Nah dari sini adalah Melati Yang dibandingkan dari Solo Dia berusaha mencari identitasnya kembali Saat dia sedang berada di negara barat Itu di Berlin Kayak gitu Dan dia disini Eh bukan di Berlin Di Branschwick kayaknya Nah ayam ini kan mengejar ayam itu kayak simbol Masyarakat pedesaan yang memang sudah biasa mengejar ayam Kayak gitu Tapi di penampilan ini Si Melati itu berpakaian seperti layaknya perempuan modern Kayak gitu Jadi bagaimana Ada pencapaian Karya Melati itu panjang-panjang Karena Salah satu pendekatan karya Melati itu tuh endurance Endurance itu dia tahan Ketahanan Ketahanan tentang tubuhnya dia secara Fisikal dan secara psikologikal gitu Jadi kayak hati dan pikiran tuh harus berusaha bertahan kayak gitu Makanya waktu yang lama Ini kostum pertama yang gue belum makan Mas The Black Ball Oh ini The Black Ball Karya ini cukup menarik Dan cukup menjadi favorit saya secara pribadi Ini Nanti di karyanya akan diampilkan Masa ada wakasih Tapi nanti di dalam disini Jadi Di karya ini selama 6 jam Dia akan terus-terus mengucapkan kata I love you gitu loh Karena I love you kan sebuah Apa ya Kalimat yang romantis kayak gitu Tapi bagaimana kalimat tersebut Kalo diusapkan berkali-kali secara 6 jam Kira-kira kan kehilangan maknanya gak ya Kayak gitu Apalagi dengan adanya tekanan Bagaimana membawa kaca yang berat Kayak gitu Ini tuh seperti kayak kondisi kita sebagai masyarakat sosial tuh Kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang akhirnya gak ada maknanya aja Kayak gitu Kita udah sebuah kalimat atau kata tuh udah kehilangan maknanya Ya akhirnya menjadi suatu ucapan yang sia-sia Jadi ini tadi apa Butter Dance Iya judulnya Butter Dance Karya beliau yang cukup fenomenal Dan waktu itu karena sempat viral juga videonya di internet Ya sudah cukup lama dia ditampilkan Jadi dengan kesempatan pameran tunggal ini sih Beliau akan melampirkan kembali karya ini pada Yang mau masuk manifesto ya Julian Roosevelt Julian Roosevelt ini adalah seorang perupa asal Jerman Dia sebenernya memiliki background atau latar belakang pendidikan tuh arsitek sebenernya Arsitektur Tapi selama ini Dia menciptakan karya dengan perdekatan film Gambar bergerak Video Yang Kalau bisa diambil benang merah Benang merah tuh selalu megah Produksinya itu tuh kayak produksi film Untuk layar besar sebenernya Dari penggunaan set, kostum, desain, semua tuh udah berpikir kan saya rinci kayak gitu Nah khusus untuk karya manifesto ini Berawal dari saat dia belajar sejarah seni saat di kuliah Karena kan arsitektur tuh cukup dekat dengan seni ya Disitu dia mulai belajar sejarah seni tuh ada manifesto seniman Seniman itu pada era tersebut Era, ini kan manifestonya dari era abad 20 kan Ketika ingin seniman itu menciptakan suatu gerakan atau dobrakan Biasanya mereka atau kelompoknya itu menciptakan manifesto Atau ungkapan atau tentang gerakan mereka Betul, statement kayak gitu Nah dari sini adalah potongan-potongan Dia tuh mempelajari ratusan manifesto yang akhirnya pilih sekitar 50-an Yang dia kolase-in Kolase tuh kayak gunting tempel Jadi gak runtut kayak gitu Bisa bercampur dengan manifesto yang